kawan-kawan sudah ditetapkan di video sebelumnya mengakhir sudah berbagi informasi bahwa CPS dan P3K itu akan dilangsungkan katanya Februari 21 karena pengusulannya pengusulan apa namanya pengusulan P3K itu sudah direncanakan sudah akan di apa namanya bentar sebentar nah ini dia hei hei katanya ini terbaru satu ya kawan-kawan jadi kemungkinan ini bahwa pengajuan formasi itu maksudnya kita tadi pengajuan untuk formasi ASN baik itu P3K maupun PNS ya terlebih lagi untuk P3K itu diakhiri sampai Desember ini kawan-kawan ya kalau setengah 111 kapan gitu ya pokoknya akhir Desember ini kan pemerintah sudah menyiapkan anggaranya untuk seleksi P3KD termasuk penggajiannya karena penggajiannya ini akan dibebankan kepada APBN ya bukan PPD itu kawan-kawan nah berdasarkan informasi bahwa akan ada rekrut 1 juta formasi P3K guru gitu kan tahun 21 oleh karena itu dimana guru ini syaratnya adalah satu berusia kurang-kurang selebihnya itu kurang-kurangnya 20 tahun ya kurang dari atau sama dengan 20 tahun dan suri lebih dari atas mendengar 20 tahun gitu ya usianya tuh si curi-curi kebalik ya ini dia nih si orangnya 20 tahun nah ini ketika itu ya nah gitu kan maksudnya dan kurang dari atas mendengar 59 tahun satu tahun sudah menjelang pensiun dimana P3K ini tidak di ada tidak di apa tidak di lakukan secara kalau dulu kalau dulu itu kan terbatas hanya untuk formasi kategori 2 nah kalau sekarang ini umum kawan-kawan yang bisa mereka mendaftar itu adalah yang sudah terdaftar di dapodik baik itu guru swasta guru yang sudah terdaftar di dapodik gitu ya baik itu negeri sekolahnya maupun swasta itu dua itu dia itu maksudnya yang kedua boleh ini tidak terdaftar di dapodik asa dia adalah promosi keguruan tapi yang sudah memiliki serbik serbikat pendidik yaitu mereka yang setelah kuliah ke satu dia lanjut lagi kuliah satu tahun ya untuk mendapatkan serbikat pendidik nah untuk mereka-mereka yang sudah memiliki serbikat pendidik maka dibolehkan mengikuti seleksi P3K ini gitu kawan-kawan jangan khawatir karena sistem hak kewajiban hak dan kewajiban untuk P3K itu sama dengan PNS bedanya kalau PNS itu ada pensiunnya kalau P3K nggak jadi P3K itu bisa dikatakan 99% rasa PNS gitu kan kan ya gaji jambun itu besar sekali karena sama aja dengan PNS gitu yang membedakan hanya uang pensiun saja gitu ya kalau masalah uang pensiun tidak usah dipermasyarakat dengan kita bisa nabung juga kan bagian kita tidak tahu murid kita nyampe pensiun atau tidak gitu pokoknya kita tetap bersyukur aja lah dengan apa yang sudah diberikan oleh sementara kita dan tentunya perhatian pemerintah kepada kita untuk merekrut kawan-kawan yang sudah lama mengabdi terutama yang sudah diatas 35 tahun yang sudah dibatasi oleh undang-undang bahwa untuk menjadi PNS itu paling ya maksimal itu 35 tahun kan yang hanya kita bersyukur aja yang mudah-mudahan atas inisiatif pemerintah kepada kita atas keperluan pemerintah kepada kita yang sudah lama mengabdi itu kawan-kawan nah terkait dengan kisih-kisih CPNS tak eh sorry P3K itu beda dengan jadi untuk soal P3K P3K nah itu tidak sama dengan CPNS kawan-kawan ya tahun lalu itu diatur dalam permenpan perka BKN ya perka BKN nomor 1 tahun 2019-2019 dia akan kawan-kawan nanti searching aja ya tentang pengadaan petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah yang penjajian kerja atau P3K itu nah dimana di sana dikatakan bahwa tahap pelamaran ini pertama pendaftaran itu dilakukan pendaftaran penyampaian dokumen dan pendaftaran dilakukan secara online melalui SSC ssc-snbkn.id jadi nanti pendaftaran di sini ada pun hal yang perlu dipersiapkan itu diantaranya adalah nomor identitas kebutuhan KTP NIC nama lengkap tempat kabupaten koalisi pendidikan jabatan yang dilamar apa gitu tahun lalu dia dan tahun sekarang juga tidak akan menutup kemungkinan gitu ya kemudian untuk seleksinya itu terdiri dari tiga tahapan kawan-kawan nih untuk P3K satu seleksi administrasi dua seleksi kompetensi dan tiga ada wawancara wawancaranya untuk P3K tahun kemarin ya jadi ada tiga administrasi administrasi berarti online itu apakah kita lolos atau tidak baru kalau setelah lolos administrasi kita masuk ke kompetensi dan kau setelah lolos kompetensi kita masuk ke wawancara gitu itu di pasal 18 kawan-kawan lebih lanjut di pasal 19 dikatakan bahwa seleksi administrasi yang dimaksud pada ayat 1 tadi dilakukan untuk mencucukkan pesatan administrasi dengan dokumen pelamaran yang dilakukan oleh pelamar itu pujiannya apabila dokumen memenuhi tidak memenuhi peseratan administrasi pelamar yang akan tidak lulus tentunya ya dokumen yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat diberi tanda kode yang berbeda katanya kayak gitu kemudian nah ini biar di seleksi kompetensi tadi kan setelah seleksi administrasi administrasi ada seleksi kompetensi seleksi kompetensi itu terdiri dari seleksi kompetensi manajer ya di waktu itu ya nemen manajer ya kemudian kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural ini kalau kultural itu biasanya kalau nggak salah itu terkait dengan mirip dengan soal TKP lagi tuh ya tes ke elektrisik pribadi karena disini dia pemerintah yang menjaring kawan-kawan yang tentunya memiliki loyalitas dan integritas tinggi kepada pemerintah tentunya ya yang bisa membangun kemajuan bangsa ini gitu ya meningkatkan SDM nya gitu ya melalui kalau guru berarti ya melalui peserta didiknya di bagaimana kita bisa menginspirasi anak didik kita sehingga bisa memajukan bangsa ini kita kan kalau menerjaya itu terkait dengan kepemimpinan berarti ya Bagaimana kita menyikapi suatu permasalahan yang ada di sekolah ketika ada tawuran misalkan ada pada saat kita mengajar di kelas ada siswa yang berantem bagaimana apa yang sudah lukan eh gitu katanya kompetensi teknis juga sama nanti insya Allah lebih lanjutnya makin bahas gitu ya lakukan untuk melalui sebuah kompetensi manajerial Oke gitu kan ya pelaksanaan sebesar kompetensi laksanakan sebagai berikut pas kompetensi dilakukan secara terbuka melalui lama instansi Oke itu dia tinggal dibaca itu ya kemudian nih baru wawancara nih kalau wawancara di pasal 21 dikatakan bahwa peserta yang seleksi kompetensi yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi wajib mengikuti tes wawancara yang sederakan oleh panitia seleksi otasi pengadaan P3K jadi wawancara tes wawancara sebagai masyarakat itu untuk menilai moralitas tuh kan integritas moralitas dan integritas ya bukan apa tadi maki jualitasnya moralitasnya kayak gimana ya termasuk jualitas masuk ke moralitas berarti gondokannya integritas kita ke Bagaimana itu kalau tahun lalu itu lakukan secara online di cat BKN juga untuk soal wawancara nya tahun sekarang itu ya pokoknya kita bersiap aja dulu ya Oke hasil wawancara dimaksud pada satu digunakan sebagai bahan pengetapan keusahaan seleksi itu katanya nih Nah kalau tahun sekarang ini bisa jadi soalnya seperti tadi ada tiga tahapan namun sebagaimana yang dikatakan oleh Mendikbud bahwa untuk guru ini nanti soalnya akan diatur oleh akan diadakan materinya akan disediakan secara daring oleh Mendikbud nih ini dia ke Mendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendapatan musuhkan diri sebelum ujian seleksi itu dia kata lalu itu tidak ada materi persiapan tidak ada materinya hanya kisih-kisih aja kalau sekarang kisih-kisih ada nih materi ada enak gitu makanya sampai sayang pemerintah kepada kawan-kawan yang sudah lama mengabdi diberi kesempatan sampai tiga kali kesempatan nih kawan-kawan dia jadi kalau kita gagal di satu kali tes satu tes pertama kita bisa ikutkan tes yang kedua di tahun yang sama ini menunjukkan keseriusan pemerintah atas kepeduliannya terhadap kita gitu ke kali aja akan tahap pertama kita misalkan kurang memahami dan kurang menget mengenali begitu banyak tentang jenis soal yang diberikan Nah setelah soal tes pertama gagal kita diberikan kedua sehingga kita memahami adil soal yang diberikan dan memberikan sedikit gambaran untuk menyesuaikan soal-soal yang diberikan gitu kan kawan ya jadi kalau tahun lalu itu tidak disediakan materinya kalau sekarang Insya Allah disediakan materinya Nah pokoknya kita usahakan pada saat nanti materi pembelajaran diberikan secara didadari oleh pemerintah melalui kemenikbud maka kita akan siapkan usahakan waktu yang cukup pokoknya kita tinggalkan segala aktivitas yang tidak bermanfaat gitu ya kita gunakan waktu untuk membaca mempunyai banyak belajar dan ikut di sumber tiap petunjuknya gitu kalau dicatat poin-poin pentingnya gitu dan maka pun tidak sama ingin mengetahui bagaimana sih materinya sehingga bisa diberikan kepada kawan-kawan semua itu dia barangkali kawan-kawan ya Oke kawan-kawan barangkali itu saja aja dulu yang sederhana nilamaknya benar-benar terkait dengan kisih-kisih tadi berarti nanti bahwa kesimpulannya kisih-kisih soal p3k kisih-kisih soal-soal ASN nah gitu ya berbeda itu adekan SN itu ada PNS ada P3K P3K NS soalnya itu tidak sama kalau PNS itu kan terdiri dari soal SKD SKD nya itu sendiri tadi dari TU 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 TKP dan TWK nah itu dia baru nanti lanjut ke SKB kalau PPK nanti ada administrasi ini juga sama ada administrasi ya ada administrasi lalu SKB SKD dan SKB ada tiga tahapan ini juga sama administrasi dulu kemudian kompetensi nah kompetensi dan ini ini terakhir ada wawancara Oke untuk kompetensi itu terdiri dari manajerial kemudian apalagi tadi manajerial gitu ya kemudian dari sosiokultura kan sosiokultura dan kompetensi teknis satunya ada tiga sama ini juga dan wawancara ini kalau itu tahun 2018-2019 kemarin dilaksananya ya untuk tahun sekarang juga tidak menutup kemungkinan karena ini nanti materinya akan disediakan langsung oleh mendic menikbud dia untuk formasi guru untuk mendicbud yang satu juta formasi itu kawan-kawan pokoknya tadi seperti mengkatakan gunakan waktu yang disediakan nanti untuk mempelajari materi yang diberikan secara daring oleh mendicbud pokoknya kita tinggalkan segala aktivitas yang kurang bermanfaat dan tidak berfaedah-anfaedah gitu ya ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng